Sahabat otomotifkompas.com, baru-baru ini terjadi kecelakaan maut yang melibatkan kereta kelinci atau odong-odong di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Rabu 11 Mei 2022. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya untuk dapetin informasi terbaru seputar otomotifkompas.com. Odong-odong yang mengangkut 22 penumpang itu terguling di sebuah ladang di Dukuh Daung, Desa Sempu, Kecamatan Andong, hingga menewaskan seorang ibu dan anak. Kejadian tersebut bermula saat rombongan naik odong-odong tersebut, hendak wisata dari Klego menuju Bandara Adi Sumarmo, ngeplak. Sopir odong-odong memilih jalan pintas di perkampungan dan kebun jati di Dusun Sempu, Andong. Saat melintasi jalan inilah, odong-odong mengalami masalah dan tiba-tiba mogok di jalan. Setelah itu, beberapa penumpang mendorong kereta kelinci tersebut agar bisa berjalan. Setelah didorong, odong-odong itu pun berjalan kencang dan terbalik di ladang yang lebih rendah setengah meter dari jalan. Atas kasus tersebut, Kasat Lantas Polres Boyolali AKP Abdul Mufid menjelaskan, dari hasil pemeriksaan berdasarkan nomor polisi kendaraan, odong-odong tersebut merupakan hasil modifikasi dari truk boks. Koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan atau Jarak Aman, Edo Rusyanto, mengatakan, legitimasi standar keselamatan atas kendaraan yang dimodifikasi harus dikeluarkan oleh instansi terkait. Apabila instansi tersebut menyatakan bahwa kereta kelinci alias odong-odong atau kendaraan sejenisnya yang dimodifikasi sudah memenuhi standar, maka pengguna jalan bisa menerima. Hal itu lantaran, legitimasi standar termasuk melindungi keselamatan pengguna kendaraan yang dimodifikasi maupun pengguna jalan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang yang tertuang dalam nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diwajibkan uji tipe dan uji berkala bagi kendaraan yang mau jadi angkutan umum. Pada pasal 141 juga sudah dijelaskan, standar pelayanan angkutan orang yakni wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kestaraan, dan keteraturan. Ikuti terus berita otomotiskompas.com lainnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.